Begini respons cucu Pangeran Diponegoro soal keinginan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada pun pihak keluarga merespons tanggapan Prabowo Subinto yang ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke Yogyakarta. Prabowo Subianto bermaksud ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya di Tanah Jawa. Di mana saat ini, makam Pangeran Diponegoro terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Keinginan itu pun ditanggapi cucu generasi kelima Pangeran Diponegoro yang juga merupakan penanggung jawab makam, Raden Hamzah Diponegoro. Raden mengatakan, rencana Prabowo untuk memindahkan makam kakeknya tidak mungkin terjadi. Sebab, kata Raden, sebelum Pangeran Diponegoro wafat, ia sudah berpesan dan memberikan wasiat kepada keluarga. Yang mana Pangeran Diponegoro mewasiatkan jika nanti meninggal dunia, agar dimakamkan di kota Makassar. Meski begitu, Raden mengaku, secara pribadi, ia tidak masalah soal rencana Prabowo memindahan makam. Namun, kembali lagi ia menegaskan jika rencana itu sangat sulit terrealisasi. Hal lain yang membuat rencana bakal calon Presiden Prabowo Subianto Mustahil terrealisasi adalah Pangeran Diponegoro, kata Raden, sudah dianggap sebagai raja di Makassar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!